assalamualaikum halo kawan memasak ketemu lagi di channel saya hari ini memasak mayaros mau bikin kue dadar gulung yang cantik enak dan lembut bagi kalian yang mau tahu cara pembuatannya ikutin terus video ini sampai selesai ya dan jangan lupa di like subscribe dan komen sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya untuk kulit dadar gulungnya disini saya pakai 15 sendok makan tepung terigu protein sedang 2 sendok makan tepung sagu 1 sendok makan margarin yang sudah saya cairkan 1 butir telur 65 ml santan instan seperempat sendok teh garam 600 ml air 1 sendok teh pewarna makanan di sini saya pakai yang pandan ya untuk isiannya di sini saya pakai 200 gram kelapa parut yang sedang ya jangan yang tua 3 butir gula merah 200 ml air 2 lembar daun pandan yang sudah saya simpulkan dan seperempat sendok teh garam sekarang kita bikin dulu adonan untuk kulit dadarnya kita campurkan aja semua bahannya kecuali pewarna makanan ya setelah itu kita aduk sampai rata sekarang saya mau tuangkan pewarna makanan kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata ya kalau udah rata sekarang saya mau saring untuk memastikan tidak ada adonan yang menggumpal sekarang kita bikin isiannya di sini saya mau larutkan gula merah kalau gulanya udah larut kita matikan kompornya sekarang saya mau saring air gula merahnya kita masukkan kelapa parut setelah itu kita aduk sampai rata di sini saya mau nyalakan kompornya dulu kita masak kelapanya sampai airnya kering ya tipsnya di sini kita masak unti kelapanya usahakan sampai airnya benar-benar kering karena kalau masih ada airnya untinya akan cepat basi jadi kalau untuk jualan lebih baik masak unti kelapanya harus benar-benar kering ya oke ini airnya udah kering sekarang kita matikan kompornya sekarang kita bikin dadar gulungnya di sini saya mau cairkan setengah sendok teh margarin sedikit aja ini saya mau ratakan dulu ya kita tunggu sampai teflonnya panas supaya tekstur kulit dadarnya bolong-bolong jadi terlihat cantik setelah itu kita tuangkan satu sendok sayur adonan kita ratakan seperti ini ya setelah itu kita kecilkan apinya dan kita tunggu sampai dadarnya kering ya kalau udah kering sekarang kita angkat kita lakukan lagi sampai adonannya habis ya 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 saya udah selesai bikin kulit dadarnya jadinya segini ini isian untinya jadinya segini sekarang saya mau gulung kue dadarnya kita ambil isiannya satu sendok makan aja ya kita rapikan dulu setelah itu kita gulung selesai setelah itu ya Jadinya seperti ini kita lakukan sampai habis ya Oke kawan memasak Ini dia kue dadar gulungnya udah jadi Cantik banget hasilnya Bolong-bolongnya juga lucu banget Jangan lupa coba di rumah ya Sekian dulu memasak Maya Rose kali ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa like, subscribe Bagi kalian yang belum subscribe Supaya channel saya bisa lebih berkembang Dan tekan loncengnya ya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih dan Assalamualaikum